Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Ya jadi Hari ini saya mau bikin video sharing lagi Tapi kita gak ngomongin Tentang produk Kali ini saya mau sharing Tentang pengalaman saya Tembus trip Dari yang pertama sampai Sekarang Alhamdulillah saya sudah tembus Trip Korea Ya Alhamdulillah Jadi dari pertama kali saya Tembus trip sampai Trip keempat ini Alhamdulillah saya gak ada yang Nolos gitu ya Jadi setiap trip selalu tembus Nah jadi saya mau sharingnya Seperti ini Teman-teman yang saya lihat Di Facebook dan Di sosmed yang lain Instagram Banyak teman-teman yang masih Pasif dalam Berkomunikasi dengan audiens Jadi lebih banyak copy paste Dan setiap hari copy paste Copy paste copy paste Nah teman-teman Mungkin di trip pertama Kalau mungkin juga teman-teman Sudah ada yang tembus trip Mungkin di awal trip pertama kali Tembus trip Teknik ini Mungkin berhasil Untuk menemukan banyak Wasingan Ya dengan kopas 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 Mungkin orang jadi penasaran Terus akhirnya Tertarik untuk membeli Tapi teman-teman Kalau kita Hanya melakukan ini terus Di trip yang selanjutnya Ini kemungkinan Akan sudah Berkurang Efektifitasnya Jadi yang dituntut disini adalah Di trip selanjutnya Itu kita harus bisa Lebih punya inovasi Cara berpromosi Jadi tidak lagi Hanya kopas 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 Tapi Asahlah kemampuan kita Potensi diri kita Terus gali Kedalaman Disini kita tidak bisa Kalau misalnya Mau tembus trip Berulang-ulang Itu tidak bisa Jualan sendiri terus Akan sampai kapan Gitu ya Karena kalau misalnya Di promo Korea aja 19 kiri 19 kanan Artinya ada 34 paket Yang Terjadi penjualan Gitu ya Kalau kita jualan sendiri Terus oke Di promo pertama ini berhasil Dengan cara kopas-kopas Tapi di promo selanjutnya Itu Sudah terbatas Jadi kontak kita Kontak kita sendiri Kemungkinan sudah Pada punya paket ini Ya Jadi Jualan sendiri itu Tidak bisa Temukanlah kedalaman kita General-general kita Kemudian follow up juga Mereka untuk Membagikan itu Ke Kerabat Teman atau keluarga Ya Jadi saya sih Mau sharingnya Cuman mau nyampaikan itu aja Karena kesenderungan yang saya lihat Adalah masih Melakukan Terlalu banyak kopas Ya Jadi Kalau menurut saya itu Kemungkinan kurang efektif Untuk Kalau kita memang targetnya Untuk tembus Tripnya berturut-turut Harus ada inovasi Dari kita sendiri Kalau saya Salah satunya adalah Membuat video sharing Seperti ini Dan Diposting Di upload Di Youtube channel Mungkin di awal-awal Banyak yang Ngetawain saya ya Saya Ngomong sendiri Di depan kamera Terus Masih dengan bahasa yang Tidak tersusun Terbata-bata Tapi alhamdulillah Semakin lama Semakin jauh Semakin Waktu berjalan Justru saya berhasil Banyak Mendapat closingan Via Youtube channel Jadi Jangan di Jangan di ledek-ledek deh Kalau misalnya orang lagi Ngembangin potensinya ya Karena Cara untuk Bisa sukses itu Tidak cuman Dari satu cara Tidak cuman dari Gambar Dari tulisan Tapi bisa juga dari Kemampuan visual Seperti Bikin video Jadi teman-teman Jangan takut Mau sharing bikin video Mau ngevlog Keluarkan aja Kemampuan kita Insya Allah Nanti suatu hari Akan jadi mesin uang kita Oke Saya sharing itu aja dulu Sampai ketemu nanti Di sharing-sharing yang lain Oke Terima kasih Tidak